Halo anak-anak, bertemu kembali dengan gue Moni. Kali ini kita akan membahas pembelajaran tentang tema pakaian dan sub-tema, pakaian ku bersih dan rapi. Anak-anak, pakaian adalah segala sesuatu yang dipakai pada tubuh kita dan fungsinya untuk melindungi diri dan mengetuk diri kita. Dan pakaian yang biasanya digunakan itu disesuaikan dengan cuaca, tempat kita tinggal dan juga pembiasaan dari daerah masing-masing. Anak-anak, pada zaman dahulu talah manusia membuat pakaian dari bahan kulit binatang. Seperti ini contohnya ya, anak bisa lihat. Ada orang yang menggunakan pakaian dari bahan kulit binatang. Yang ini adalah pakaian dari kulit porhon. Kemudian, lama-kelamaan manusia mulai membuat alat temur untuk membuat pakaian. Ini adalah contoh dari alat pintar. Setelah pengenal tradisi menutup, manusia mulai memanfaatkan benak yang ditimpal kapas, lalu buru domba atau kulit supra, yang juga bisa dijadikan kain sebagai bahan dasar pakaian. Ini adalah contoh dari alat menenung. Kita juga akan mengenal ada bermacam-macam bahan pakaian. Misalnya, tun, milon, wol, dan lain-lain. Selanjutnya, Bu Monik akan mengetahukan tentang jenis-jenis pakaian. Yang pertama, berdasarkan jenis kelamin pemakainya. Di sini ada anak laki dan perempuan. Kita akan membahas dulu yang pakaian laki-laki ya. Kita lihat sama-sama. Contoh dari pakaian laki-laki, ada celana panjang, celana pendek, kemeja pendek, kemeja panjang, dan juga kaos. Yang berikutnya adalah ayam perempuan. Misalnya, roh, gaun. Nah, anak-anak, anak perempuan juga dapat memakai kaos, kemeja, celana pendek, maupun celana panjang. Namun, untuk anak laki-laki tidak ada yang memakai roh atau gaun ya. Kemudian, berdasarkan kebutuhan, kapan hendak dipakai. Contohnya, pakaian semangat sekolah, pakaian pesta, lalu pakaian ini tadi pakaian pesta untuk anak laki-laki dan perempuan ya. Lalu ada pakaian olahraga, pakaian adat, pakaian tidur, dan lain-lain. Anak-anak, cara berpakaian yang baik adalah dengan menggunakan pakaian yang laki, bersih, wangi, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Agar pakaian bersih dan wangi, kita ini perlu merawatnya. Baju yang sudah dibandingkan dan sudah kotor, perlu dibersihkan dengan cara dicuci dengan air dan selalu cuci. Kemudian, dikucing, dibilas, diperas, dan kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Dan setelah pakaian-pakaian kering, yang disetikkan, diripat, dan disusun kembali dengan raki di dalam rumah dipakaian seperti ini. Di zaman cati sekarang ini, orang-orang sudah menggunakan mesin cuci untuk mencuci baju, karena dengan mencuci. Menggunakan mesin cuci akan lebih menghemat tenaga, lebih praktis, karena tidak memasukkan baju, dan tidak mempuncuk atau sikap, dan juga pakaian akan lebih cepat kering, karena mesin cuci dilengkapi dengan mesin kering. Nah, setelah kita belajar mengenai pakaian, agar kita semua merasa nyaman dan sehat, kita berpakaian yang bersih dan rapi, juga wangi. Tetap selalu menjadi kesehatan, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!